Ketukan kedua, saya pikir romo maksu, langsung saya pisui, tak pisui sambil misu, ini taunya romo gitu, buka, kalau ngomong hati-hati ya, itu ada telepon. Di STF itu ada pengemongan, misu tidak ada kuliah, lalu saya dihujuk-hujuk, karena saya ketua tingkat waktu itu, saya minta untuk tanya romo reksu, Lek romo reksu aja kok, enggak ada kuliah, tanya romo reksu, saya enggak tahu romo reksu itu seperti apa, lalu saya cekan mantap, duduk kamarnya aja, duduk-duduk, Sok, gitu loh, lalu itu, romo ada kuliah enggak romo reksu, kamu tidak baca pengumuman, goblok, Romo tolong ceritakan kisah yang terjadi, di angkatan romo, celana dalam, kedodoran. Jadi waktu itu, setiap hari Kamis, Pak Uwartas itu belanja, kemudian kebutuhan apa saja itu menulis, nah di situ, minta apa saja akan dibelanjakan, kemudian diperiksa biasanya oleh Romo Wartati. Terus, kemudian kalau masih ada di almari, kemudian diminta pakai itu, yang bagian saya itu dicoret. Loh itu di almari masih ada CD gitu loh, ukurannya 42 orang-orang. Rupanya enggak kurang akal, Yudita Leni Raffia tuh. Bayangkan itu kok kayak Gaisarung gitu loh. Romo Wartati sudah lupa. Kitalah armada, masa depan, yang akan mengukir dunia. Raih semua bintang, dan tebarkan, sinatnya terang di semesta. Tidakkan dipungkiri, nanti kita akan menjadi tua, jangan dibiarkan. Berkulirnya waktu, hanyalah bemakan usia. Kitalah armada, masa depan, yang akan mengukir dunia. Raih semua bintang, dan tebarkan, sinatnya terang di semesta. Kitalah armada, masa depan, yang akan mengukir dunia. Raih semua bintang, dan tebarkan, sinatnya terang di semesta. Hempaskan bagu, dan kegalauan, gapailah semua angan mimpimu. Cerianya hari, bila tercipta, maha karya anak manusia. Raih semua bintang, dan tebarkan, sinatnya terang di semesta. Kitalah armada, masa depan, yang akan mengukir dunia. Raih semua bintang, dan tebarkan, sinatnya terang di semesta. Raih semua bintang, dan tebarkan, sinatnya terang di semesta. Semesta yang kompleks itu. Saya terus menerus belajar, bagaimana menjadi pengkotbah yang baik. Seringkali kita menganggap diri kita baik, belum tentu orang lain itu baik. Jadi keterbukaan di dalam seminari, dalam kelompok itu, itu juga pembelajaran kita. Nanti di luar pun, kita juga bisa terbuka dan terbiasa untuk dikritik, tapi juga untuk kreatif. Lalu apa sih yang diharapkan Umat tentang Romo? Sebenarnya Umat sangat sederhana, mereka hanya minta Romo itu profesional di bidangnya. Di bidangnya, maksudnya, kalau ditanya lagi, Romo profesional di bidangnya apa? Ruhani, kalau soal tahu seluk beluk mobil, seluk beluk politik, kadang-kadang maaf, kami lebih tahu. Karena itu bidang kami. Mereka bukan mengatakan bahwa Romo tidak boleh masuk ke sana, tapi ya minimal yang utama yang dia tentang spiritualitas itu dia miliki. Pendidikan seminari itu mewujudkan orang yang berani menampilkan identitas dirinya sebagai CM. Kalau itu ditunjukkan dengan tulus, pasti di sana akan terjadi interaksi yang bagus untuk diri pendidikan itu sendiri, apapun untuk umat dan untuk misi-misinya. Kalau kita mencintai identitas diri kita sebagai frater atau sebagai CM atau sebagai movies atau sebagai Romo, dan itu teraktualisasi dalam komunikasi yang bagus, saya yakin akan hasilnya bagus juga. Fakta bahwa sering Misa, ya ini memalukan sebenarnya, kadang-kadang saya ngikutin Misa, Anak saya Misa di sekolahan, yang bacaan pertama anak-anak, wena buang di rumah noh, karena latihan dulu. Bacaan keduanya anak-anak lagi, wena di rumah noh. Romo nya memang kayak tawon bengung. Pertanyaannya apakah memang, ini kan kompetensi dasar cuma membaca Injil aja nggak pecus. Tapi apakah ini memang di touch ketika di seminari, memang diajarkan cara membaca yang baik. Kita tahu, setiap orang mungkin punya masalah pribadi. Pribadi punya kekurangan pribadi-pribadi, masing-masing. Nah, kekurangan itulah yang namanya pembina punya catatan dan ini yang terus di follow up, terus ditanyakan bagaimana kemajuannya apa. Sehingga ada peningkatan yang lebih terukur. Satu kesimpulan saya, saya ini ditumbuhkan anima licensia saya. Tumbuh. Tapi pemikiran saya berikutnya, kalau ini sudah tumbuh, ketika nanti pulang, kami semua sibuk dengan tugas kami masing-masing. Menjadi redup lagi. Hilang itu. Apakah saya atau kami yang pernah dididik dengan semangat licensia ini, kami bisa mengakses format pendidikan di seminari tinggi CM sekarang ini, secara lembaga. Lembaga bisa di online gitu. Saya rasa salah satu keuntungan bagi seminari tinggi CM ini, ia lah bahwa boletikata kan bersatu dengan satu parrochi, parrochi Santo Vincencio Sa Paolo, parrochi Lanse. Dengan demikian, frater, frater, tidak hanya menerima teori, teori, tetapi bisa sunggu sunggu, melaksana kan tugas tugas mulai sekaran di tengah-tengah umat. Dan semoga, para frater, benar-benar kecuali per semanat, untuk pelajar, untuk berdoa, juga per semanat, untuk melayani umat. secara baik, sehingga seminari bukan hanya menghasilkan teori-teori yang bagus-bagus, tetapi menghasilkan romo-romo yang benar-benar sudah melaksanakan tugas-tugas pastoral dengan baik. Perjumpaan orang miskin harus mampu mengubah sesuatu dalam diri kita, yang membuat kita mampu memilih mereka dalam hidup kita. Dan itu akan kelihatan sekali dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh para formandi selama di seminari. Misalnya, pemanfaatan popertas, pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang tersedia di seminari. Jadi nilai gaya hidup, nilai-nilai yang berkaitan dengan orang miskin, bukan sesuatu yang bisa ditanamkan, tetapi dialami langsung. Tidak ada kata lain yang lebih indah selain terima kasih pada CM untuk diri saya pribadi. Hidup di seminari tinggi ini bagi saya luar biasa. Keterbukaan diantara rekan-rekan semua, penghuni ini, dan relasi yang saling mendukung. Ini yang saya dapat. Selain itu, secara kerohanian, saya menerima ajaran dari Vincentius ini. Satu keutamaan yang sekarang masih saya pegang.